Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel promo the series Gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum dong hua sesinci season 5 Episode 4 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Sang Raja Kebajikan pun datang untuk menengahi Pertikaian antar dewa Tapi bukannya melahirkan sebuah solusi Tapi yang terjadi Perselisian dewa cahaya dan kegelapan Menjadi semakin panas Bahkan dia malah menuduh wukong Sebagai sumber dari semua kekacauan ini Hal itu membuat dewasa sin pun Angkat bicara Dan tanpa diduga Ia pun rela melepaskan gelarnya sebagai dewa Dan membela wukong Demi menjunjung tinggi keadilan Dan kini Kedua gubu pun telah bersiap Untuk berperang kembali Salah satu jinggang disitu mengatakan Bahwa sikap dewasa sin terhadap Keputusan dari dewa plus ijo itu sangat tegas Dan hal itu saat ini telah mengubah Sikap semua orang untuk juga ikut menentang Raja kebajikan Dan kini Lingbao Tianzun pun menegaskan kembali Kepada Taizun Bahwa para dewa masa kini Telah memiliki jalan pikirannya sendiri Dan mereka Tiga dewa kuno Tak akan pernah mengerti dengan hal itu Taizun yang mendengar hal itu Ia pun masih bersikeras dengan keputusannya Karena dia tak ingin mengulang Peperangan dewa di jaman dahulu Lingbao pun balas berkata Bahwa sikap Taizun yang netral dalam segala hal Itu malah akan mendorong kejahatan Dan Taizun harus bertanggung jawab Akan hal ini Hal itu membuat Taizun pun Kini mati kutu tak bisa berkata-kata Sadar bahwa pertempuran tak bisa lagi dihindari Yuzun dan geng kegelapannya pun Kini langsung melakukan serangan duluan Kepada dewa cahaya Lingbao pun segera waspada Ia pun segera bersiap untuk melakukan penyerangan Diikuti dengan dewa lainnya Dan semua prajurit surga Dan beberangan pun pecah kembali Wukong pun langsung melompat Dan mengempaskan beberapa pasukan kegelapan di situ Sementara para prajurit surga pun Kini baku hantam dengan sengit Melawan para pasukan kegelapan Terlihat Wukong pun ngamuk Dengan wujud raksasanya Ia menghajar semua pasukan kegelapan di dekatnya Dan ketika melihat Kaisar Sitian gelap di depannya Wukong pun sangat marah Kali ini Ia akan bertekad untuk membalas kematian Sui Sadar bahwa Sun Wukong kini mengincarnya Sitian pun tak tinggal diam Ia pun segera mengeluarkan jurus andalannya Yaitu jurus pedang keadilan surga Mereka pun kini langsung beradu kekuatan Tapi Sitian pun bergerak dengan sangat lincah Dan tak ingin basah-basi lagi Ia lalu mengeluarkan ribuan pedangnya Pedang itu lalu berputar-putar Dan menjadi satu pedang yang sangat besar Untuk menghantam Wukong Wukong pun langsung terbukul mundur Tapi dengan tubuh King Kongnya Wukong masih bisa mengempaskan serangan itu Taizun pun sudah frustasi Keputusannya yang konyol kini tak membuahkan hasil Dan konflik menjadi semakin memanas Ia tak terima Jika saat ini ia hanya bisa menonton peperangan saja Taizun pun lalu mengeluarkan mantra penghancurnya Ia kini mengeluarkan sangat banyak sekali kertas mantra Dan menembakannya ke tanah di antara Dewa Cahaya dan Dewa Kegelapan Hal itu membuat Istana Surga pun menjadi bergetar hebat Dan tiba-tiba saja Muncul retakan-retakan yang dengan cepat menjalar Dan Tak disangka retakan itu kini benar-benar membelah Istana Surga Dan dengan sombongnya Saat ini Taizun mengatakan Bahwa saat ini ia telah membelah surga menjadi dua bagian Dan para Dewa Cahaya dan Dewa Kegelapan Saat ini harus berada di belahan surganya masing-masing Dan dilarang untuk bertarung lagi Lingbo pun tak menyangka Taizun melakukan hal ini Taizun pun lalu menghampir Yuzun Dan mengancam agar Yuzun jangan pernah melanggar keputusannya Karena jika hal itu terjadi Maka Dewa Bulus Ijo itu akan berpihak kepada Dewa Cahaya untuk menghancurkan Dewa Bayangan Gelap Tapi dengan santainya Yuzun menuruti perintah dari Taizun Karena menurutnya Dewa Cahaya masih tidak bisa lepas dari nasib kepunahannya Melihat saat ini Sitian sudah berada di belahan surga yang berbeda Wukong pun sangat keram Ia pun kini berubah menjadi wujud kecil lagi Dan ia meneriaki Sitian Agar dan tua itu jangan kabur Karena ia masih ingin menantang Sitian bertarung untuk membalaskan dendamnya Tapi Lingbo pun kini segera menenangkan Wukong Karena memang perselisihan antar Dewa itu begitu rumit dan ini bukanlah akhir Tapi menurut Wukong tidak ada yang rumit Tinggal kalahkan saja mereka maka semuanya beres Wukong gitu loh Di sisi lain terlihat Ning-Ning yang telah berubah menjadi monster pun Dan dia memperhatikan Sasin Dan ia mengatakan bahwa sekarang Ia akan berada di sisi Sasin Guan Yin Entah apa maksud dan pernyataan itu masih belum terungkap guys Dan kini terlihat belahan istana surga kegelapan pun semakin menjauh Dan meninggalkan belahan surga cahaya Taizun pun tampak sangat puas dengan keputusannya Karena menurutnya saat ini ia telah mampu mencegah bencana Akan tetapi menurut Ling Bao bahwa ini hanya akan menunda bencana saja Karena keinginan dan hasrat dari jiwa-jiwa gelap tak akan pernah berhenti Dan Taizun hanya akan memberikan kesempatan mereka untuk menjadi lebih kuat Dan Ling Bao yakin kalau Taizun tahu akan hal ini Tapi menurut Taizun untuk saat ini menunda adalah pilihan terbaik Sedangkan apapun yang terjadi di masa depan itu di luar kendali mereka Sin kemudian beralih saat ini Kaisar Sitian memberikan pidato kepada para dewa Bahwa dia berterima kasih kepada semuanya Karena dengan bantuan para dewa maka dia bisa kembali lagi ke alam surga Setelah tidur panjangnya di negara Asura di dalam pedang Semua dewa pun lalu memberikan hormat dan menyambut Kaisar Sitian untuk mendapatkan kembali kendali atas istana surga Kaisar Sitian pun lalu memberikan tugas kepada dewa Sasin untuk melakukan persiapan ke depannya Untuk mengalahkan dewa bayangan gelap dan membela kebenaran dunia Karena saat ini dewa jahat itu belum berhenti Walaupun saat ini mereka telah pergi Tapi mereka akan selalu mengincar dan mencari kesempatan untuk menghancurkan para dewa Maka dari itu para dewa harus bekerja keras untuk mempertahankan surga Tapi kini tiba-tiba Kaisar Sitian pun menyuruh semuanya untuk beristirahat terlebih dahulu setelah kekacauan ini Para prajurit pun kini jadi heran dengan perintah istirahat tersebut Padahal saat ini mereka ingin segera bekerja keras Tapi dewa Sasin pun segera menyuruh semuanya untuk segera beristirahat dan setelah itu baru memulai rencana Beralih ke Ling Bao Tianzun yang saat ini sedang berpikir apa yang akan dilakukan Raja Kuno Yuzun ke depan Kaisun pun kini datang dan bertanya apakah Ling Bao tak mau tidur kembali Dan Ling Bao menjawab tidak Karena saat ini mengawasi apa yang dilakukan oleh dewa blus itu lebih berarti daripada tidur Karena ancaman jiwa gelap suatu saat pasti akan kembali Beralih di dalam istana saat ini Kaisar Sitian sedang bermusyawaroh Apa rencana terbaik yang akan mereka ambil Karena menurutnya gencatan senjata ini hanyalah penampakan saja General Barat yang emosian pun juga bertekad Jika jiwa kegelapan macam-macam lagi ia akan mengajarnya Dan kini Ling Bao pun datang Ia pun mengatakan kalau sikapnya saat ini sama dengan para dewa Bahwa ia tak percaya kalau para dewa bayangan gelap itu akan berhenti di sini Tapi mereka saat ini mau tidak mau juga harus menepati gencatan senjata Sitian pun juga sepakat bahwa dia juga tak akan memulai perselisihan terlebih dahulu Ling Bao pun mempersilahkan kepada semuanya untuk segera melakukan tugas masing-masing Karena tanggung jawab surga saat ini semakin besar Sasin pun kini bertanya tentang apa rencana kedua dewa kuno itu sekarang Dan Ling Bao mengatakan Kalau saat ini ia akan fokus untuk memperbaiki istana surga secepatnya Dan saat ini ia akan segera memulainya Sin kemudian beralih saat ini Ling Bao pun mulai memperbaiki surga Dengan kekuatannya ia pun dengan sangat mudah dan lihai Membuat gedung-gedung dan segala apapun yang hancur Menjadi untuk kembali seperti sedia kalah Jenderal Timur pun sangat kagum melihatnya Sedangkan Sasin menilai Kalau Ling Bao Tianzun memang memiliki keterikatan yang tidak dapat dijelaskan Pada ciptaannya sendiri Jenderal Timur pun tertawa mendengarnya Karena menurutnya itu sama seperti Sasin Guanyin Dan tiba-tiba saja Dewi Pelayan Sasin pun menghampiri Dewa Sasin Karena saat ini mereka sedang membereskan dokumen-dokumen penting Dan mereka membutuhkan petunjuk dari Dewa Sasin Dewa Sasin pun segera berpamitan kepada Jenderal Timur Dan terlihat saat ini dokumen-dokumen penting di surga pun sangat beratakan di ruangan Dewa Sasin Dewa Sasin pun segera menginstruksikan kepada pelayan-pelayannya Untuk segera membereskan dokumen-dokumen yang sangat penting Sebelum gedung itu runtuh Lalu salah satu Dewi Pelayan Baju Putih pun menghampiri Sasin Dan ia melaporkan bahwa salah satu gulungan penting saat ini telah hilang Dan ia segera memohon maaf karena ia tak menjaganya dengan baik Dan tiba-tiba saja Para Dewi-Dewi yang lain pun jadi kaget dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Sasin Dan tiba-tiba saja Dewi Pelayan Baju Putih yang asli pun datang Dan ia kaget dengan siapa yang saat ini dicekik oleh Dewa Sasin Dan benar saja Ternyata itu adalah Ning-Ning yang telah menyamar Dengan kekuatan gelapnya Ning-Ning pun menggoda Dewa Sasin Jelas hal itu membuat Sasin sangat kesal Bahkan saat ini ternyata Ning-Ning sudah membawa gulungan penting tentang api abadi Dewa Sasin pun menyuruh Ning-Ning untuk segera mengembalikannya Tapi Ning-Ning pun malah menggoda Dewa Sasin Dan memang kedatangannya ke sini adalah untuk mencuri gulungan itu Sasin pun segera berusaha untuk merebut gulungan itu Tapi tak disangka Ning-Ning sekarang sangat lincah Dan dengan kesit ia pun berlari kabur dari Sasin Dan dengan liciknya ia pun menembakkan kekuatannya kepada para Dewi yang lain Sehingga Dewa Sasin pun segera melompat kembali dan menangkis untuk melindungi para Dewi Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Ning-Ning untuk segera kabur meninggalkan istana surga Dewa Sasin pun sangat kesal Dan ia pun segera bergegas untuk mengejar lagi Tapi tiba-tiba saja Si Dewa Bulus pun datang menghentikan Sasin Dengan alasan hanya pencurian kecil seperti itu Jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih besar lagi Jenderal Barat dan Timur pun kini juga datang Mereka pun juga khawatir dengan bayangan gelap yang selalu membuat gerakan-gerakan licik Akan tetapi yang lebih dikhawatirkan Dewa Sasin sekarang Adalah soal Biksu Tong dan rombongannya Karena jika Dewa Bayangan Gelap mendapatkan api abadi Maka mereka tak akan takut lagi dengan Raja Harta dan Raja Kebajikan Dan pastinya keseimbangan di dunia ini akan terganggu Akan tetapi tampaknya Taizun pun meremehkan hal ini Dengan masih adanya dia Semuanya pasti akan baik-baik saja Jenderal Barat pun menyelah Bahwa mereka para Dewa Surgala yang bisa mengurusnya Bukan si Dewa Bulus Ijo itu Taizun pun jadi merasa kesal dengan perkataan Jenderal Barat itu Dewa Sasin saat ini menegaskan lagi Bahwa langit harus ekstrawas pada terhadap bayangan gelap Karena saat ini tak ada orang yang melindungi Biksu Tong dan kawan-kawan Mereka saat ini hanya mengandalkan diri mereka sendiri Akan tetapi dengan kembalinya Wukong Maka kondisi Biksu Tong dan kawan-kawan saat ini tidak terlalu buruk Mendengar nama Wukong Taizun pun teringat Wukong karena beberapa waktu ini ia tak melihat Wukong Dan tiba-tiba saja Ia merasa ada yang janggal dengan tunggu kultivasinya Ia pun segera bergegas untuk mengeceknya Dan benar saja saat ini obat-obat mujarabnya telah diembat oleh Wukong guys Dan Wukong hanya menyisakan satu buat Taizun Jelas saja Taizun pun kini sangat kesal bukan kepalang Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyuma alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh